Halo, apa kabar Sobat Kotak Mas Salah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan sebuah iris serangan atau jebakan yang diawali dengan pengorbanan kuda. Dan di sini saya ada dua pembukaan yang berbeda, dan sudah pasti akan diakhiri dengan kemenangan. Baik, langsung saja pertama di sini kita ada pembukaan englis. Pion C4 dan Neo-Indian kuda F6. Lalu kuda B3, pion E5. Kita lanjutkan kuda F3, dan balasan populer dari hitam adalah kuda C6. Di sini langkah yang sangat populer adalah pion E3 dan pion E4. Kita pilih yang kedua, pion E4, dan biasanya dilanjutkan gejah ke C5. Oke, masih permainan standar atau permainan normal. Di sini kita bisa langsung korbankan kuda dengan memukul pion. Jika lawanmu di sini, memukul kuda tentu gratis. Maka kita akan kembali mendapatkan kuda dengan pion ke D4. Di sini kuda atau gajah dari hitam akan kita dapatkan. Bila hitam memulurkan gajah, kita serang lagi dengan pion ke C5. Atau dalam permainan bleach atau permainan cepat, biasanya hitam akan memukul pion. Maka teman-teman lanjutkan saja, pukul dengan menteri, dan bisa diteruskan gajah E2, lalu rokado pendek. Tapi dalam permainan klasik, dan juga langkah yang dianggap terbaik, biasanya hitam akan menaikkan gajah ke B4, mempin kuda. Di sini kita bisa lanjutkan pion memukul kuda, menyerang kuda. Bila kuda lanjut pukul pion, tentu menyerang kuda dua kali. Kita bisa serang kuda kembali dengan menteri ke F3, juga melindungi kuda di C3. Dan biasanya kuda akan lanjut memukul kuda. Jelas alasannya di sini, merusak struktur pion sayap menteri setelah pion pukul kuda. Oke, dan setelah gajah kembali ke C5, ingat-ingat ya teman-teman di posisi ini, kita bisa geserkan menteri ke G3. Tujuannya di sini, menyerang pion di G7. Langkah terbaik atau jawaban terbaik dari hitam di sini adalah raja ke F8, melindungi pion G7. Tapi tidak jarang juga di sini pemain hitam biasanya melakukan rokado pendek atau pion ke G6. Bagaimana pertama, jika hitam menaikkan pion ke G6, kita bisa lanjutkan gajah D3, persiapan rokado pendek. Dan jika di sini hitam menjawab dengan pion D6, selain mengajak pertukaran pion, juga persiapan mengembangkan gajah diagonal putih. Kita serang saja menteri dengan gajah. Di sini menteri harus bergerak, karena jika pion menutup, maka di sini pion gratis, gajah pukul pion, menyerang menteri dan benteng. Jadi ini tidak bagus untuk hitam. Jadi di sini tentu menteri akan naik ke D7. Maka kalian masukkan saja gajah ke F6. Menyerang benteng dan juga gajah di sini sangatlah kuat. Dan kalian bisa lakukan rokado pendek dan bermain dengan normal. Di sini perolehan perwira atau perolehan pion masih sama, tapi kita unggul dalam posisi. Oke, kita mundur ke posisi ini. Tadi di sini hitam menaikkan pion ke G6. Bagaimana jika hitam melakukan rokado pendek dan raja melindungi pion di G7? Teman-teman di sini bisa lakukan langkah yang cukup praktis dengan gajah ke H6. Tentu di sini ancaman sekakmat menteri pukul pion. Jadi langkah normal pion akan naik ke G6 dan teman-teman bisa memukul benteng dengan gajah. Atau juga bisa lakukan pilihan yang lain. Selain gajah bisa ke H6, teman-teman juga bisa gajah ke G5 menyerang menteri. Di sini ada beberapa pilihan langkah untuk hitam. Bisa menteri ke G8 atau bisa gajah menutup serangan gajah. Atau juga bisa pion memblok serangan gajah. Bagaimana bila menteri di sini ke G8 menghindari serangan dari gajah dan menyerang pion E5? Kita bisa lanjutkan gajah F6. Ancaman sekakmat menteri pukul pion. Tentu pion akan lanjut ke G6. Maka menteri lanjut ke G5. Menteri bisa diteruskan ke A6 dan lanjut ke G7 sekakmat. Tentu di sini, hitam akan segera resign. Karena langkah terbaiknya, hitam harus mengorbankan menteri. Dengan pertama-tama pion D6. Setelah kita menaikkan menteri ke H6, Maka menteri pukul pion sekak dan gajah pukul menteri. Jelas di sini, keunggulan satu menteri akan sangat mudah memenangkan permainan. Atau juga bila di sini, Opsi kedua dari hitam yang mungkin dilakukan adalah gajah mengadukan gajah. Teman-teman pukul saja gajah dengan gajah, gratis, Dan kembali menyerang benteng. Dan gajah juga siap kembali ke G6. Dan seperti tadi, menteri bisa H6 dan lanjut G7 sekakmat. Atau bila pion di sini, Mengajak pertukaran pion dan menyerang menteri, Ya teman-teman bebas saja, Mau pukul pion dengan pion boleh, Atau pukul pion dengan gajah juga boleh. Tapi saya sarankan teman-teman pukul pion dengan pion. Di sini, pion dan gajah terlihat sangat kuat. Dan teman-teman bisa melanjutkan permainan di sini, Tentu gajah bisa lanjut ke D3 dan lanjut trokade pendek. Atau bisa pion E5 dan gajah menyerang raja naik ke C4. Oke, mundur lagi ke posisi ini. Tadi menteri bergeser ke E8. Bagaimana jika pion lanjut F6? Ya di sini, bisa pion pukul pion, Dan bisa gajah pukul pion. Bebas ya teman-teman, Tapi saya ambil yang praktis saja dengan gajah pukul pion. Menyerang menteri dan ancaman menteri pukul pion sekakmat. Jadi di sini, jalan terbaiknya adalah benteng memukul gajah. Jelas di sini, kita unggul kualitas perwira, Dan juga unggul positioning. Oke, jadi teman-teman bisa lanjutkan permainannya di posisi ini. Tentu kalian bisa lanjut trokade pendek. Dan tentunya, keunggulan dua benteng kalian bisa manfaatkan, Atau bisa mainkan semaksimal mungkin. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Oke, kita mundur lagi ke posisi ini. Setelah kita menyerang menteri dengan gajah. Tadi menteri sudah kita coba ke E8 dan pion naik ke P6. Bagaimana bila gajah yang memblok serangan gajah? Kita bisa lanjutkan gajah H6. Ancaman sekakmat menteri memakan pion. Jadi logisnya pion akan ke G6. Sebelum kita pukul benteng dengan gajah, kita naikkan pion H4. Jika benteng menyelamatkan diri, tentu hanya bisa ke E8, Maka lanjut pion H5. Pion siapa memukul pion di G6? Misal kita menjawab dengan pion mengajak pertukaran pion, Juga mengaktifkan gajah, bisa lanjut ke F5. Kita pukul saja pion dengan pion. Jelas ancaman pion memukul pion H7, double sekak, Dan setelah raja H8, menteri sekakmat ke G7. Jadi tentu hitam akan memukul pion. Bisa dengan pion F7, bisa dengan pion H7. Jika pion H7 yang memukul pion, Kita bisa lanjutkan gajah ke E2. Idenya disini memblok serangan benteng hitam di N8. Jika hitam lanjut ke gajah F5, Kita bisa mundurkan menteri H2, Dan gajah bisa mundur ke G5, Tentu disini ancaman sekakmat menteri ke H8. Akan sangat sulit untuk dihentikan. Jika pion lanjut pukul pion, Maka gajah menggadukan gajah. Bila gajah pukul gajah, Menteri sekakmat H8. Jadi gajah akan ke F6. Kita bisa serang menteri benteng D1. Jika menteri E7, Maka lanjut menteri H7 sekak. Tentu langkah paksaan raja adalah F8. Gajah sekak. Setelah gajah menutup, Maka sekakmat menteri pukul gajah. Oke, kita mundur lagi ke posisi ini. Setelah benteng ke D1, Menyerang menteri. Tadi menteri K7, Tentunya menutup jalan raja hitam. Bagaimana bila menteri C8? Disini sama saja sekakmat tidak dapat dihindari. Bisa gajah pukul gajah, Lalu menteri sekakmat ke H8. Atau bisa menteri H7. Setelah raja bergeser, Maka gajah lanjut pukul gajah. Disini menteri ke H8 tidak dapat dihentikan sekakmat. Atau misalnya disini, Benteng menyerang gajah, Maka menteri ke H8 dan Eho. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Tadi di posisi ini, Pion H7 yang memukul pion. Bagaimana bila pion M7 yang memukul pion? Kita lanjut ke gajah ke D3. Persiapan rok kade pendek. Bila lanjut pion kali pion, Kita bisa korbankan gajah memukul pion. Bila pion lanjut memukul gajah, Maka sekakmat dalam dua langkah, Menteri kali pion. Setelah raja H8, Menteri sekakmat G7. Atau bagaimana jika di posisi ini, Pion tidak memukul gajah. Tapi raja bergeser ke halapan, Menghindari diskaper sekak oleh menteri. Kita pukul saja pion dengan gajah. Tentu disini, Ancaman sekakmat Menteri ke G7 tidak dapat dihentikan. Laka terbaik yang ditunjukkan komputer disini adalah Menteri ke D1. Ya tentu, Kita pukul saja dengan penteng. Atau misalnya disini, Bila gajah disini ke F6, Mengontrol petak gelap G7. Kita mundurkan saja gajah ke E4. Dan disini, Ancaman sekakmat tidak bisa dihindari. Gajah ke F8, Atau gajah kemana saja. Sekalipun disini, Benteng menyerang menteri, Maka sekakmat gajah ke G7. Oke teman-teman, Untuk jebakan nomor 2, Disini saya ada Rio Lopez. Pion E4 dan pion G5. Kuda menyerang pion, Dan kuda melindungi pion, Dan gajah ke B5. Langkah populer disini, Pion akan lanjut menyerang gajah. Simpel saja, Kita mundurkan gajah ke A4, Dan biasanya diikuti dengan kuda G6. Kita lanjut roka de pendek. Di posisi ini, Ada beberapa langkah yang sangat umum, Atau sangat populer. Bisa pion menyerang gajah, Bisa kuda memukul pion, Bisa gajah ke C5. Yang saya akan bahas disini, Jika lawan mau memainkan gajah ke C5. Selain pengembangan perwira, Juga persiapan roka de pendek. Dan seperti tadi, Kita pukul saja pion dengan kuda. Dan setelah kuda, Pukul kuda, Maka lanjut, Pion menggarpu, Kuda dan gajah, Naik ke D4. Dan umumnya disini, Hitam akan membiarkan ancaman pion. Dengan mengancam gajah kita, Pion naik ke B5. Kita selamatkan gajah ke B3. Jika hitam memundurkan gajah ke D6, Kita pukul saja kuda dengan pion. Kembali menyerang gajah. Setelah gajah kembali pukul pion, Maka kita bisa serang gajah, Pion F4. Tentu gajah akan mundur. Dan kita bisa menggarpu gajah dan kuda, Pion ke E5. Kalau lawan mau disini, Bilang, Tak masalah, Para lanjut, Gajah menyerang raja. Kita bisa geserkan raja H1. Disini kuda hitam dalam ancaman pion. Disini kuda bisa kembali pulang, Atau kuda bisa melompat ke E4. Sama saja jawaban kita adalah menteri ke D5. Bisa kuda pulang ke G8, Maka lanjut menteri G5. Disini ancaman silakmat menteri pukul pion. Juga menyerang benteng, Dan juga menyerang gajah C8. Dan sama juga, Bila disini, Kuda melompat ke E4. Seperti tadi, Kita bisa lanjutkan menteri ke D5. Kuda kita serang, Dan juga benteng kita serang. Selain itu, Ancaman yang sangat berbahaya, Menteri pukul pion. Jika kuda disini, Menyerang raja. Kalian pukul saja, Kuda ini gratis. Gajah tidak mungkin memukul benteng. Karena jika gajah memukul benteng, Jelas, Menteri melahap pion, Dan menendang raja. Sekakmat. Oke, Kita mundur lagi ke posisi ini. Tadi gajah disini, GD6. Bagaimana bila hitam, Memukul pion dengan kuda? Kita pukul saja, Gajah dengan pion. Setelah kuda memukul pion, Maka idenya sama, Seperti tadi, Menteri GD5. Jelas disini, Menyerang kedua kuda dari hitam, Dan juga menyerang benteng. Juga, Kemungkinan Menteri pukul pion sekakmat. Atau bila disini, Kuda lanjut memukul gajah, Kembali menyerang benteng. Teman-teman, Jangan pukul benteng. Jelas disini, Kuda akan kembali memukul benteng. Tapi kita pukul kuda, Menteri sekak. Langkah terbaik hitam adalah, Raja F8. Dan kalian bisa lanjutkan, Memukul kuda dengan pion. Atau bila hitam disini, Melakukan bluner, Dengan memblok serangan menteri oleh menteri. Kita pukul saja pion dengan menteri, Jika kuda lanjut pukul benteng, Maka kita mendapatkan benteng juga, Dipukul oleh menteri. Dan selain itu juga disini, Kita akan mendapatkan menteri, Sekaligus rajanya. Oke, Jadi semua akan kita babat. Jadi menteri harus menutup, Maka benteng sekak. Setelah raja bergeser, Maka menteri kali menteri, Sekakmat. Baiklah teman-teman, Jadi itulah video saya kali ini. Dalam serangan dan jebakan, Diawali dengan pengorbanan kuda. Harapan saya, Semoga teman-teman menyukai videonya. Dan mohon maaf, Bila masih banyak kekurangan, Atau ada kata-kata saya, Yang kurang berkenan. Salam semuanya, Untuk teslover, Sehat setosa, Aman dan makmur. Terakhir, Jaga diri, Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. 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 Sampai jumpa lagi.